dalam perjalanan hidup manusia menghantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia tulisan yang mampu mengerkana peradaban karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya selamat datang di kanal YouTube kalam sahai namo buddhoyo salam kajian untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan mengurai makna mangalika logusti dalam kakalun kita semua karya kumpulan pulang di tengah hidup hidupan modern terkadang kita lupa untuk merentuhkan hakikat keberadaan kita di dunia ini falsa pas Jawa dengan kearikan lokalnya menawarkan panduan untuk menjalani hidup yang lebih berfakna dan penuh damai salah satu konsep penting dalam filsafat Jawa adalah manunggaling kaulogusti yang berarti bersatunya manusia dengan tuan konsep ini dielaborasi secara indah dan mendalam dalam kakalun citasoma karya monumental amputan pulang di jangka Jawa kuno yang bernama dalam kakawin citasoma konsep manunggaling kaulogusti dijelaskan melalui perjalanan spiritual citasoma seorang raja muda yang ingin mencapai kesempurnaan hidup sepanjang perjalanannya citasoma bertemu dengan berbagai guru dan tokoh yang memberikan pelajaran berharga tentang hubungan manusia dengan Tuhan beberapa part penting tentang manunggaling kaulogusti dalam kakawin citasoma yaitu tentang kesatuan jiwa dan Tuhan manusia pada hakikatnya adalah bagian dari Tuhan jiwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan keharmonisan hidup manunggaling kaulogusti merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup dengan bersatu dengan Tuhan manusia akan terbebas daripada penderitaan dan mencapai kesempurnaan manunggaling kaulogusti jalan menuju manunggaling kaulogusti ada berbagai jalan yang dapat ditempuh manusia untuk mencapai manunggaling kaulogusti seperti melalui meditasi, doa, dan perkuatan baik pentingnya moral dan spiritual untuk mencapai manunggaling kaulogusti untuk mencapai manunggaling kaulogusti manusia perlu menjalani hidup yang bermoral dan spiritual konsep manunggaling kaulogusti di jahatnya harapan bagi umat agama tetapi juga dapat diterapkan oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalani hidup dengan penuh kesadaran selalu ingat bahwa kita adalah bagian dari Tuhan dan hidup ini adalah kehidupan selalu berbuat baik kepada sesama kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan dan kedamaian menjaga kesucian hati jauhkan diri dari pikiran dan perkuatan negatif yang dapat mengakali hati selalu bersyukur setiap nikmat yang kita terima sekecil apapun berdoa dan atau meditasi doa dan atau meditasi dapat membantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mencapai ketenangan jiwa konsep manunggaling kaulogusti dalam kakawin sitosoma menawarkan panduan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh damai dengan memahami dan menerapkan konsep ini kita dapat mencapai kesatuan yang sempurna dengan Tuhan dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup sekian video singkat dari saya dan semoga apa yang saya sampaikan tetap bermanfaat bagi kita semua jangan lupa tetap bersama kami di channel halam ini dan apa yang saya sampaikan tetap bermanfaat akhir kata saya ucapkan rahayu sekutu mati berhasil berdoa miripi santi kolom bersyukur semua terima kasih telah menyaksikan video kami kami harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati